Hai sahabat, jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Balijani. Pada kesempatan ini saya akan berbagi cerita terkait dengan sesuatu yang agak seram yakni tentang ilmu hitam Bali yang disebut Lea. Seperti sudah kita ketahui, Lea adalah kata yang sangat akrab di telinga orang Bali. Betapa tidak, ilmu hitam yang masih ditekuni sampai saat ini oleh orang-orang tertentu di Bali merupakan sesuatu yang sangat menakutkan terutama jika dikaitkan dengan penyakit-penyakit non-medis yang biasanya diakini sebagai ulah Lea. Pertanyaannya, sejak kapan ilmu hitam itu hadir di Bali dan siapa yang mengajarkannya untuk pertama kali? Konon, guru Lea pertama di Bali bernama Igede Basur. Siapakah dia? Dengan merujuk berbagai sumber, saya akan memaparkannya kepada sahabat setelah yang satu ini. Sejak dulu kala, Lea sudah menjadi fenomena di Bali yang keberadaannya menjadi momok yang menakutkan. Di benak banyak orang, Lea itu digambarkan sebagai siluman berupa berbagai jenis binatang yang tampak seram. Penekun ilmu hitam pada tataran paling bawah dikatakan bisa mengubah wujudnya menjadi binatang yang disebut lelakut, yaitu si jenis kadal besar berkulit hitam loreng, berkepala manusia dengan rambut terurai dan bergigi tajam. Itu hanya salah satu dari sekian banyak wujud binatang unik yang menyeramkan. Pada masa pemerintahan Prabu Udayana di Bali, ada seorang abdi kerajaan bernama Igede Basur. Ia tinggal di sebuah rumah di daerah pegunungan yang disebut Desa Karang Pengastian. Sebagai penekun ilmu hitam, ia pernah menulis dua buah buku lontar tentang pengelayakan, yaitu Durga Bayi Rawi dan Ratuning Kewisesan. Lontar tersebut memuat tentang teknik-teknik ngereh. Ngereh artinya proses perubahan wujud dari manusia menjadi lea atau siluman dalam wujud binatang yang aneh dan menyeramkan. Menjadi abdi kerajaan, Igede Basur memiliki jabatan sebagai tabeng dada, yaitu semacam pasukan khusus kerajaan yang bertugas melindungi raja apabila ada mara bahaya. Igede Basur mempunyai seorang putra bernama Iwayanti Garon. Ia sangat menyayangi putra tunggalnya itu. Disebutkan Iwayanti Garon jaduh cinta pada Iwayanti Garon jaduh cinta pada Iwayanti Garon putra seorang abdi kerajaan yang kaya, Iwayanti Garon menolak cintanya karena gadis itu sudah punya pacar bernama Inyaman Tirte, seorang pemuda yang tampan dan bijaksana. Karena cintanya ditolak oleh Iwayanti Garon jadi marah dan melaporkan hal itu kepada ayahnya. Igede Basur yang sangat menyayangi putranya menyarankan agar Iwayanti Garon mencari gadis lain, karena ia tahu di desanya banyak gadis yang kecantikannya tidak kalah dengan Iwayanti Garon. Mendengar saran ayahnya, Iwayanti Garon malah mengancam akan bunuh diri jika tidak bisa bersanding dengan Iwayanti Garon. Setiba di tempat yang dituju, mereka langsung disapa oleh Ima Ditanu, ayah Niwayanti Garon dan ditanya mengenai maksud kedatangan mereka. Tanpa basa-basi, Igede Basur menjawab bahwa kedatangan mereka tiada lain untuk melamar Niwayanti Garon. Ima Ditanu mengatakan bahwa ia tidak bisa memutuskan karena menyangkut soal cinta yang menyerahkan sepenuhnya kepada anaknya. Sementara itu, Niwayanti Garon tidak keluar dari kamarnya karena ia tidak mencintai Iwayanti Garon. Belum selesai pembicaraan antara Igede Basur dengan Ima Ditanu, Tiba-tiba datang dua orang laki-laki yang ternyata Inyaman Tirta dan ayahnya. Mengetahui Inyaman Tirta datang, Niwayanti Garon bergegas keluar kamar untuk menemui kekasihnya itu dan menyambutnya dengan ramah. Melihat kelakuan Niwayanti Garon itu, Igede Basur jadi marah karena merasa dipermalukan. Merasa sebagai abdi kerajaan, Igede Basur memaksa Ima Ditanu agar menyerahkan putrinya untuk dikawinkan dengan Iwayanti Garon. Tetapi Ima Ditanu tetap pada pendiriannya. Ia tidak mau turut campur dengan urusan cinta putrinya. Ia tidak mau merampas hak putrinya dalam menjatuhkan pilihannya kepada pemuda yang ia cintai. Penolakan itu tentu saja membuat Igede Basur semakin marah. Setelah mengancam Niwayanti Garon, Igede Basur dan putranya angkat kaki dari rumah Ima Ditanu tanpa pamit. Malam harinya, Igede Basur memanggil istri dan anaknya. Ia bermaksud untuk menurunkan ilmunya kepada mereka yakni ilmu pengiwe yang dulu dianugerahkan oleh Igede Batari Durga Bairjawi. Ilmu itu sangat rahasia dan karenanya tidak boleh dibicarakan dan dipakai sembarangan. Untuk persiapan penurunan ilmu tersebut, Igede Basur minta kepada istri dan anaknya supaya membersihkan diri terlebih dahulu dan ngulengang kayun atau berkonsentrasi. Ketika semua sudah siap, Igede Basur memberikan rerajahan kepada istri dan anaknya berupa aksara suci dan sakti sambil komat kamit mengucapkan mantra. Rerajahan itu diterahkan pada bagian persendian, lidah, gigi, mata, lidah, dan ubun-ubun. Setelah selesai, Igede Basur berkata bahwa kepada istrinya ia telah menurunkan ilmu ratu ningkawisesan dan kepada anaknya diturunkan ilmu yang bernama Aji Siwer Emas. Maka, sejak saat itu, istri dan anaknya menjadi murid Igede Basur. Selain istri dan anaknya, Igede Basur juga memiliki murid yang jumlahnya 37 orang. Semuanya berasal dari desa-desa yang jauh dari desa Karang Pengastian. Mereka diusir dari desanya masing-masing karena ketahuan mempraktikkan ilmu pengelihakan di desanya. Setelah terusir, mereka kemudian menjadi murid Igede Basur. Mereka semuanya telah menguasai ilmu kewisesan pengiwa dalam berbagai tingkatan. Mereka sudah lihai dalam hal membuat cetik, menebar pepasangan, bebai, dan lain-lain. Berselang beberapa lama setelah Igede Basur menurunkan ilmunya kepada istri dan anaknya, ia mulai merencanakan sesuatu untuk membalaskan sakit hatinya kepada Niwayan Sukasti. Ia akan mengerahkan semua kekuatan yang dimilikinya dengan melibatkan seluruh muridnya. Tepat pada hari Tilem atau bulan mati, para murid Igede Basur bergerak menjalankan perintah yang diberikan. Serangan itu membuat Niwayan Sukasti sakit perut dan muntah darah dan akhirnya lemas tak sadarkan diri. Ima Ditanu yang panik melihat putrinya mendadak sakit lalu minta tolong kepada seorang balian atau dukun. Tetapi balian yang dimintai tolong tidak mampu mengatasi masalah yang dialami Niwayan Sukasti. Akhirnya, Ima Ditanu mendatangi kakek Wiku, lelaki tua yang sangat sakti dan menguasai ilmu pengobatan usada Bali. Berkat bantuan kakek Wiku, akhirnya Igede Basur dan para muridnya berhasil dikalahkan. Setelah Igede Basur dan sejumlah muridnya tewas dalam adu kesaktian di tengah malam, Niwayan Sukasti akhirnya berangsur sembuh dan tak berapa lama kemudian melangsungkan perkawinan dengan Inyoman Tirte. Tetapi ilmu pengeliharkan yang merupakan warisan Igede Basur sampai sekarang masih berkembang di Bali sebab ada generasi penerusnya. Terima kasih telah menonton!